Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Salam, Om Suwati Asunama Budaya Salam Kebajikan Yang saya hormati Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Bapak Piai Haji Anwar Iskandar Ini Pak Piai, baru dari Surabaya Dari Surabaya Pak Kwamen Pak Neizar, Pak Bendaara Umum MUI Pak Dirjen, Aptika, Pak Hoki Si Tongkir Jadi tadi baru berlangsung Diskusi hangat dengan Majelis Ulama Indonesia Mengenai Judi online yang dampaknya Sangat negatif bagi Masyarakat Indonesia Ekonomi negara hancur Ekonomi masyarakat hancur Ekonomi Keluarga hancur dan Pribadi-pribadi juga Hancur Judi online ini Menurut PPAPK Angkanya tahun 2023 kan 327 triliun rupiah Dan tahun 2024 Kalau kita tidak melakukan langkah-langkah Itu angkanya bisa mencapai 900 triliun rupiah Nah hingga saat ini Kami sudah melakukan banyak langkah-langkah Khususnya Kominfo Dengan menutup 2.625.000 Di situs Judi online Jadi mulai Dari tanggal 17 Juli 2023 Hingga 23 Juli 2023 2024 Kami telah menutup Hampir 2,6 juta Situs judi online Dan apa yang kami lakukan ini Mampu menahan Hingga 50% Dari kemungkinan Dampak Judi online Kalau dalam angka Kita mampu Menyelamatkan Atau menahan Orang bermain judi Hingga Semilai 45 triliun rupiah Apa yang kita lakukan Sekarang ini Dan kita berharap Itu harus lebih Supaya judi online ini Bisa hilang dari Muka bumi Indonesia Karena itulah Pak Yai Haji Anwaris Kandara Sangat mendukung Mbuki sangat mendukung Dan kita akan melakukan Langkah-langkah yang masif Agar judi online ini Bisa kita berantas Dari bumi Indonesia Selanjutnya Kami persilakan Pak Gaya Haji Kandara Untuk menyampaikan sesuatu Bismillahirrahmanirrahim Yang saya hormati Bapak Menteri Komunifo Bapak Wakil Menteri Komunifo Pak Dirjen Dan para Rekarikan wartawan sekalian Alhamdulillah Pada siang hari ini Kami bisa ketemu Dengan Pak Menteri JASU Dan beberapa pejabat utama Di lingkungan Kementerian Komunifo ini Dalam Membahas Sesuatu yang amat penting Yaitu Bagaimana menyelamatkan bangsa ini Dari bahaya Jodi Online Bapak-bapak sekalian Dan saudara-saudara Pemerantasan Penyakit Masyarakat Yang namanya Jodi Online Ini tentu Menjadi tanggung jawab Kita bersama Menjadi Tanggung jawab Seluruh elemen Elemen bangsa Di negara ini Kami Dari Masjid Ulama Indonesia Bersama Dengan Ormas-ormas Islam Yang 87 Di Indonesia Ini Tentu Bersepakat Dan akan Membersamai Bapak Menteri Kita ini Untuk Membulatkan Tekad Menyelamatkan Bangsa ini Dari Jodi Online Karena Bahayanya Sudah sama-sama Kita pahami Seperti yang Tadi disampaikan oleh Pak Menteri Oleh karena itu Kedepan Kami akan Mengundang Pak Menteri Dan beberapa Pensebat utama Ke Kantor Masjid Ulama Indonesia Untuk Membahas Langkah-langkah Konkret Apa Yang Seharusnya Dilakukan Terutama Dalam Menyelamatkan Generasi Muda Pemilik Masa depan Bangsa ini Kami Punya Jutaan Santri Di Indonesia Punya Jutaan Pelajar Di Indonesia Kami punya Jutaan Jamaah Di Indonesia Yang tergabung Di dalam Pendidikan Yang bersifat formal Maupun tidak formal Masjid Masjid-Masjid Masjid-Masjid Taklim Dan semuanya Itu semuanya Nanti Kita harapkan Masjid-Masjid Oleh karena itu Kami Bersatu Bersatu Menyelamatkan Bangsa ini Dari Judi online Dan kita Nyatakan Perang terhadap Judi online Saya kira itu saja Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hukuman dari Majelis Ulama Indonesia Ini membuat Kita semua Di pemerintahan Khususnya juga di Satgas Judi online Untuk terus Bekerja keras Menyelamatkan masyarakat Menyelamatkan bangsa Menyelamatkan negara Dari dampak yang sangat buruk Judi online Jadi gini Judi online itu Skem Judi online itu adalah penipuan Terbesar Terhadap Rakyat Indonesia Karena bagaimana dikasih Ditipu Katanya uang 50 ribu Bisa jadi 1 miliar Judi Mungkin gak? Kan gak mungkin Karena itulah Judi online ini adalah Penipuan Terhadap Rakyat Kita harus menyelamatkan Rakyat ini Bangsa ini Negara ini Dari Dampak Destruktif Dari Judi online Saya pikir itu Dari kami Ada Pak 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 Jadi Itu Keharaman Dari aspek agama Keharaman Tentang Judi itu Dinyatakan Oleh Al-Quran Al-Quran Kata Al-Quran Salah satu Yang Menjadi Apa Perbuatan Setan itu Adalah Al-Khamr Mapuk Mapuk Termasuk Narkoba Wal-Maisir Dan Judi Wal-Azlam Dan Totoan Itu Rijisun Minna Amali Syaitan Itu Sudah Di atas Fatwa Karena itu Langsung Dari Allah Subhanahu Wata'ala Itu Jadi kalau Tanya Fatwa Tentang Judi Tidak Ada Fatwa Dari Masjid ulama Pun Al-Quran Allah Subhanahu Wata'ala Sudah Dengan Sangat Jelas Menyatakan Itu Di atas Fatwa Itu Firman Langsung Dari Allah Itu Dari Aspek Agama Nanti Kan Bisa Dilihat Dari Aspek Ekonomi Dilihat Dilihat Dari Aspek Karakter Dan Watak Bangsa Yang Menjadi Pemalas Karena Sukses Mau Kerja Dan Lain Sebagainya Bapak Apakah Strategis Terkait Apakah Dapat Laporan Gini Kalau Tanya Inisial Gini loh Kalau Tanya Inisial Inisial Tanya Yang Buat Inisial Jangan Tanya Kita Emang Tebak Tebak Boa Manggis Ya sudah Tanya Yang Membuat Pernyataan Tapi Saya Kalau T Masalah T Itu Banyak Ada Masa Mayor Teddy Enggalah Bukan Kalau Soal Penegakan Hukum Itu Kita Serahkan Kepada Aparat Penegak Hukum Tugas Kami Adalah Bagaimana Mencegah Jodh Online Itu Menjadi Permainan Atau Hal Yang Digunakan Oleh Masyarakat Kan Saya Ketua Harian Bidang Kencegahan Tugas Kita Mencegah Kalau Mencegah Itu Bisa Semakin Sangat Sedikit Bahkan Tidak Ada Lagi Pemain Rakyat Indonesia Menjadi Online Kan Bagus Sekali Nah Kalau Soal Penegakan Hukum Tanya Aparat Penegak Hukum Tapi Selama Ini Penanganannya Hanya Menyentuh Kepada Pemain Tidak Ada Yang Disentuh Bandarnya Yang Penting Bandarnya Sehingga Bisa Ditutup Pertanyaan Itu Lebih Baik Ditanyakan Kepada Bidang Penegakan Tentang Nama Tugas Saya Mencegah Tugas Kami Mencegah Supaya Jangan Ada Masyarakat Yang Bermain Judi Online Soal Yang Pertanyaan Tadi Itu Mesti Ditanyakan Ke Penegakan Hukum Pak Tadi Saya Sampaikan Bahwa Dengan Kita Menutup 2,6 Juta Lebih Situ Judi Online Sekitar 6.700 Lebih Rekening Bank Dan Juga E-Wallet Dan Sebagainya Kita Mampu Menahan Kecepatan Judi Online Di tahun 2023 Ini Angkanya 327 Triliun Kalau Kita Diam Aja Di tahun 2004 Bisa 900 Triliun Hampir 3 Triliun Sehari Uang Rakyat Disedot Gitu Dengan Kita Lakukan Sekarang Paling Tidak Udah Mulai Bisa Lebih Turun Dari Angka Tahun Lalu Nanti PPATK Masih Ditanyain Gitu Tapi Dari Paparan Dan Angka Yang Kita Proleh Bisa Setengahnya 50% Bisa Turun Kita Kan Mau Nol Langkah Men 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 Meminta Kepada Pihak Polisian Agar Ikut Menyentuh Bandar Tidak Sekedar Pemain Kita Sudah Melakukan Semuanya Termasuk Beriskusi Dengan Aparat Penegah Hukum Soal Cara Soal Langkah Langkah Yang Diambil Aparat Penegah Hukum Dan Langkah Langkah Kadang Kadang Kalau Pergahan Hukum Enggak Perlu Dibocor Dulu Mau Langkah Saya Mau Nangkep Si Maksudnya Dibilangin Caranya Gimana Pak Ya Jangan Lihat Aja Nanti Hasilnya Gitu Kan Ya Di Youtube Kenapa Masih ada Eklannya Sipas Sampai Ke Aplikasinya Saya Lihat Gini Satu Ada Kemungkinan Fishing Dia Ilegal Ya Paman Dia Ilegal Masuk Ke Halaman Itu Fishing Dengan Cara Mereka Karena Kita Udah Diskusi Sama Platform Termasuk Google Youtube Kenapa Bisa Begini Ini Gak Resmin Dia Fishing Dia Susupin Seperti Itu Dia Susupkan Itunya Pak Terakhir 500 Yang .go.id Itu 500 Situs Government Itu Terkena Hiklan Video Online Itu Gimana Pak Gini Itu Juga Sekaligus Peringatan Bagi Teman Teman Pengelola Situs Situs Daerah Untuk Sama Sama Jaga Situs Web Karena Kalau Kau Minfo Take Down Situs Sampai Situs 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 Pemerintahan Kabupaten Mana Disisipin Halamannya Oleh judi Online Kalau Kita Take Down Itu Situs Pemkap Begitu Mas Bukan Peninggahan Kita Lakukan Terus Kita Take Down Kita Sudah Memberit Tahu Pemerintah Daerah Yang Bisa Menghilangkan Itu Mereka Pemerintahan Daerah Setiap Situs Tanggungjawabnya Masing-masing Pemilik Situs Bukan Lepas Tangan Kamu Jangan Menyimpulkan Lepas Tangan Kita Kasih Tahu Situs Kamu Disisipin Juri Online Yang Bisa Membereskan Itu Mereka Sendiri Karena Kalau Kominfo Yang Beresin Take Down Semua Situsnya Begitu Soal Tadi Berarti Bakal Dibenari Mereka Masing-masing Website Masing-masing Jadi Bukan Kamu Info Yang Mengurus Itu Berarti Gitu Bukan Tanggung Misalnya Gini Kamu Punya Situs Apa Kamu Meda Media Mana Belum Teknos Kamu Yang Punya Bener Gak Begitu Kita Tahu Kita Kasih Tahu Belum Teknos Eh Situs Website Kamu Disusupin Iklan Juri Online Atau Situs Juri Online Yang Tanggung Jawab Siapa Kamu Sendirikan Caranya Kita Kalau Untuk Daerah Kecamatan Ada 27 Ribu Aplikasi Kita Kasih Tahu Mereka Situs Kamu Disisikin Bajar Juri Online Pengelolaan Situs Itu Bukan Kita Tapi Kita Beritahu Ada 19 Ribu Lebih Pemkat Situs Pemerintah Daerah Yang Kita Sudah Komunikasikan Akhirnya Bisa Kita Bereskan Dari Situs Juri Online Pak Pemutusan Akses Internet Yang Dari Kamboja Kita Waktu Tanggal 17 Juni Sudah Memutuskan Untuk Menutup Basanya Network Akses Provider Dari Kamboja Dan Davao Kita Tutup Ke Indonesia Itu Jangan dong Kalian Mau Diperluas Kemana Lagi Maksudnya Juri Online Paling Dua Ini Dulu Nanti Tempat Lain Kita Analisa Itu Baga Permanen Atau Gimana Kita Evaluasi Terus Kita Evaluasi Terus Soal Platform Media Sosial Atau Sudah Ada 500 Juta Maksimal Itu Belum Belum Tapi Kita Akan Terus Nanti Pak Dirjen Juga Akan Merapikan Ini Semua Karena Kita Punya Aturan Setiap Satu Apa Satu Konten Juri Online Kita 500 Juta Akan Ada Media Sosial Yang Kena Nanti Nanti Dirapikan Oleh Pak Dirjen Dan Tim Ini Makam Agung Mengkabulkan Gugatan Warga Soal Pemerintah Diminta Memperketat Aturan Pinjaman Online Pak Kita Lagi Kita Akan Perbaiki Karena Definisi Tentang Pinjaman Online Harus Diperbaiki Supaya Jangan Rakyat Jadi Korban Kemajuan Digital Ini Nggak Boleh Menjadikan Rakyat Korban Ya Kita Akan Ss Dengan Peraturan Baru Tentang Pinjaman Online Langsung Kita Follow Up Koordinasi Sama Itu Pak OJK Gip Gip Soal Pinjaman Online Kan Sekarang Pengawasannya Di OJK Gip Pinjaman Online Ini Kan Masyarakat Kan Banyak Yang Kena Tipu Juga Pinjaman Online Ilegal Main Judi Online Tertangkep Dia Ternyata Satu Satu Ini Satu Kandung Judi Adik Kakak Nih Ikutin Kamu Main Judi Online Diikutin Oh Dia Perlu Duit Tiba-tiba Ditawarin Pinjaman Online Yang Bunganya Mencekik Salah Satu Perbaikannya Gimana Apakah Ada Formula Apa Perbaikan Pinjol Pinjol Ini lagi Dekeses Pokoknya Kita Berita Kepada Masyarakat Jangan Sampai Masyarakat Yang Siap Ini Apa Meminjam Tapi Malah Dia Bermasalah Karena Tidak Paham Apa Aturan Aturannya Ya Nanti Ada Pak Dirjen Nanti Yang Jelasin Soal BDNS Cukup Ya Apa Lagi Di Terus Dicari Itu Insiden Bermasalah Papua Ya BDNS Dijani Ayat Bulan Ini Pak BDNS Udah Tanya Pak Dijani Senyum Senyum Ya Taruh Di Dunia Ini Gak Ada Orang Kena Hax Ditanya Mereka Pak Kapan Pak Namanya Pak Gak Ada Karena Silen BDNS Ini Juga Masih Silen Ya Enggak Juga Sener Kamu Ngomong Gitu Ya Uang Tembusannya Dibayang Pak Enggak Enggak Tapi kuncinya Berfungsi Pak Yang diberikan Ya Eh Terima kasih Banyak Teman-teman Ini Lembaga Sama Layanannya Sudah 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 Terima kasih.